perempuan itu satu-satunya makhluk pengeran yang tahu membantah kanjeng Nabi kalau balik-balik cerita, jadi ini Quran ada ayat surat jadi surat mujadillah tapi umumnya orang baca apa? mujadillah sebetulnya itu secara nuzulul ayat lebih pas dia namakan mujadillah karena mujadillah itu isim fa'il pengganti fi'il mudhorek yang di ayat kodik sami Allah, kau lallati tujah diluka, jadi alati yang mengwetuk tujah dilukang bantah sopoh latih pengganti fi'il mudhorek itu dinakui itu isim fa'il karena zamannya sama, fi'il mudhorek zamannya khal dan is tikbal, itu penggantinya hanya isim fa'il jadi kalau rojulun yadribu bisa digenti addo ribu, paham ya? rojulun yang suruh boleh digenti nasirun berarti kalau hiya tadribu bisa digenti addo ribadun makanya kalau maknanya ya kodik sami'a teman-teman midangat sopoh Allah-u'Allah kau lallati yang pengucapannya wangwetuk si lallati tujah dilukang bantah sopoh latih kaing siroh muhammad fi'il zaujiha yang dalam babakan suamini latih watastaki lang ngelaporna sopoh wangwetuk ngelaporna kanji nabi jadi nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan nabi loh nih nabi dilaporkan nabi dilaporkan nabi dilaporkan dilaporkan terus sempat terjadi debat makanya terus ada ayat walauh yasmau taha wurokuma walauh yasmau krungusofo Allah taha wurokuma yang perdebatan siroh loruh itu perdebatannya nabi kalian perempuan itu muhawarah itu kalau dalam bahasa arab itu perdebatan jadi muhadasa muhawarah itu maknanya apa? perdebatan makanya kalau orang latihan apa? konversasi inggris itu konversasi inggris itu disebut apa? muhawarah apa? muhawarah muhawarah itu debatnya itu wah luar biasa sekalanya nabi itu kalah muhawarah kekasihnya pengiran ngusom-ngusom wedo jadi kawalah itu wahyu sebab ceritanya itu wahyu kawalah ceritanya kawalah itu wahyu mbah barakat mbah barwiyeh mulai itu pas sujud seorang orang Arab orang Arab itu gak makan mendoan gak makan tempe bisa bayangnya orang jawa itu bujani suci tenangnya makan mendoan sampai sebuah jagung jadi orang Arab itu makanya itu daging terus ada hadis semua asbab ini redaksinya fa'a jabat tu'ajizatuhah maknanya ya fa'a jabat mau ngawak nuhu'ing rojil jadi awus bin somit apa'ajizatuhah maknanya pas sujud itu ngawak nuhu'ajizatuhah itu jorok ini murid kecelakaan hahaha jadi maknanya yang bener bisa gak maknanya bisa jadi utaknya bagus akhirnya jauh yang lana juga jauh karena yang widok lagi sujud lagi nikmati pengiran ragelum ragelum terus ngamuk yang lana orang lana juga jauh itu akhirnya ngamuk terus orang arab itu ngamuk tertinggi itu berstatus kayak ibu ini makanya pentingnya ngaji tradisi berstatus kayak ibu orang arab itu adalah dam dam itu satu kesalahan yang harus dikritik tapi kalau orang jawa kan gak makanya kalau saya ditanya fakih jawa sama fakih arab itu beda orang jawa yang gak mau dik kue kaya ibu itu maknanya sama-sama ngerawat saya makanya saya berpendapat gak mesti secara fakih dihukumi tihar karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang arab kalau orang arab bilang kamu sudah kaya ibu maknanya selawas-selawas haram tak keloni haram tak jimak haram tak kumpuli ini ini perbedaan apa kultur arab jawa maka fakih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang gak bisa sama itu kan ibarat begini orang jawa itu kalau di cekil jenggote itu kira-kira ngamuk kira-kira tapi kalau orang arab itu keur madan saya jajal jenggote kengali cekil saya jajal jenggote itu yang sifatnya saya jajal jenggote jadi kawan jenggote cekil-cekelan kebahayaan gak orang jawa saya jajal jenggote saya jajal jenggote saya jajal jenggote di cekil cekil di wabung berapa ini nanti kalau saya sudah tahu kalau nanti kalian bangun di medina karena bangun orang alim alamah dan beliau muammar sepuh ada orang arab sepuh kalian kami pahaya kayak di kasian saya ngomong jawa gak sih lenggote karena semua jajal jenggote lenggote sepuh ini amat jadi ngomong jawa kan repot orang arab itu pengher sehingga sangking mangkelnya si lelaki tadi bilang kamu sudah berposisi seperti ibu'e fi khurmatil yima' wa fi khurmatil mulamasa wa fi khurmatil kata wa kata sama-sama haram dikumpulkan setelah itu getun waduh buju ayu ini kok tak zihar, zihar itu sama dengan tolak bain sing widok ya getun, sing lanang ya getun jika cerita lapor dengan cik nabi, sing lanang kok sing lapor kata rasulullah ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum kata rasulullah hingga detik ini belum ada wahyu maka ketentuan zihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah yaitu biman zilatid tolak berstatus kayak apa? tolak ya sudah jenis wang lanang kan nurut ngulang kata rasulullah zihar itu kayak tolak ya sudah kita gak boleh kumpul nerima sing lanang nerima sing widok gak terima enggak, aku doi sing matur nabi tuaran gak jenis tuaran, ya rasulullah apa betul engkau menghukum zihar kayak tolak ya sampai sekarang begitu belum ada ketentuan dari Allah wah ini gak bisa gak bisa, itu hukum yang gak bener gak bisa kenapa jenis nabi ngomongnya jorok jenis nabi jenis roh bujuku loh ya ngerti jenis nabi ya ngerti akalasyababi waafna umri wa nasartu lahubatni terus terus ananya hatta idha akalasyababi terus terus ngomong terus enak wajah saat ini dihukumi tolak kulorin wahyu kinyis kinyis saat ini bisa rapati ayu murgo setuwa anak kulok kata corok hukum tolak zaman kulok ayu ramasalah dipegat kulok bujoknya gampang tapi aku seiki itu setuwa musimun disi ayu musimun disi ayu jenis nabi ngerti anak kulok dirumat bujok kulok mesti terlantar mesti katut baban jadi orang kulok lantang duduk itu mesti katut baban nak tarumat kulok anak kulok kelaparan orang kulok rondok jadi gak bener hukum tolak dikaji mali jadi nabi loh nabi ya nabi ya ya tapi hukumnya sementara ngono aku itu nabi yang ngerti wahyu ya pokoknya ngono woyah pun putus nak tolak rin tinggal mulai saat ini pikir-pikirnya mulai ini orang woyah sekundang ini maka ini surat ini surat rizal ini surat Allah jadi jadi juara mulai tapi itu justru ngetokno anak rasulullah itu nabi jadi barang yang gue rasa neng itu kadang jadi dalil dalil mu'jizati quran dalil kenabiyah ini kanjir itu gak ada yang dengar debatnya nabi dan khawlah namanya khawlah perempuan ini namanya siapa khawlah Aisyah itu di kamar itu gak pati dengar kok mu'lamat-lamat orang itu ngelabrak kanjir nabi untuk kenangan Aisyah sopoh wani ngelabrak terus bakas sopoh gak pati detail saya Aisyah itu dengar gak pati detail singkat cerita pas perempuan ini teranya teranan ini kita ijazah yang ada yang judas kalau judas pasti didengar Allah mulai di kamar itu sholat kan mau suci tapi ini sholat tenang mau sholat sholat bersuci sholat tenang sholat tenang Allahu Akbar Gusti ini hukum yang sangat merugikan saya tolong jengan sebagai Tuhan nabi ini jengan kandani hukum ini hukum ini yang merubah pengeran itu api watastaki ilau perempuan saya ini yang judas yang lanang itu gak baruka mereka kondom yang kondom dulu ini yang benar di seorang tapi watastaki ilau jadi gak lapor sopoh-sopoh lapor pengeran ya Allah hukum ini gak fair itu merugikan saya tulung nabi jengan kandani kaya wahyu terkini hukum itu gak seperti itu jengan harus mendengar saya nah pengeran itu terus pengeran nurana ayat wawahu yasma'u tahau rakuma malah dimulai ayat kau disahami Allah Allah benar-benar mendeng jadi itu pengiran yang respon pengiran yang respon itu itu banget banget orang yang respon berarti ngomelan kuih bujomu ngamuk itu respon niru pengiran pengiran betah orang lata duruhu maksiatun walatan fauhu to'atun pengiran orang ngomel kan tenang orang bakal kena madur rote tapi kuih bertahan bisa kena ompreng jadi kita niru pengiran karena akhirnya sujud tenang pengiran pas sujud Jibril dikasih dia di rumah Rasulullah di dalam perempuan tadi di rumah di rumah dia di rumah yang di rumah yang diterima dan Allah mengakses keinginan dia bahwa zihar itu tidak seperti itu padahal laporan di rumah akhirnya itu ketentuan alladzina yudhohiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahati in ummahatuhum illallah'i walatina